selamat pagi semuanya tuh mpengnya ditaruh di lantai aja semuanya kaya kalau pagi-pagi sarapan itu anak-anak yang gampang ini pancake beli jadi di supermarket kalau dipanaskan di microwave udah jadi udah gitu aja kalau ada buah biasanya aku taruh buah di pinggirnya udah gitu aja sarapan emang nggak usah ribet-ribet kalau kyle kan udah mulai bisa ngomong kalau kyle tuh dia suka-suka request minta siapa baby iya ini makan lagi disiapin nah kebetulan juga anak gua tuh tipenya tuh kalau bangun tidur kudu-kudu punya jadi kalau masak bangun tidur tuh nggak sempet jadi inilah yang aku lakukan ini aku baru bangun tidur mukanya begini aduh kaya umpengnya nih jangan di lantai dong aku mau makan enak aku mau makan enak Terima kasih telah menonton! 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 tapi kalau ini kita tunggu aja sampai airnya surut geng ini ayamnya kita masak sampai airnya surut terus minyaknya keluar jadi minyak sama air sama ayamnya tuh kepisah kenapa? karena kan kalau mie ayam-mie ayam yang lain tuh bikin minyak sendiri terus ayam sendiri gue mah gak ada waktu jadi ayam sama minyak semuanya gue campur jadi satu biar gak ribet tadi aturannya tuh yang bener adalah kan gue punya kulit nah kulitnya digoreng dulu tuh sama minyak digoreng biar keluar kayak apa ya bumbu-bumbunya gitu ya biar enak tapi ya aku lupa ya nama juga ibu hamil aku buruk lapar mikirinnya udah makan aja yaudah aku cemplungin semuanya disini tapi kalau kalian mau bikin minyak ditumis dulu minyak sama tadi kulit ayam apinya kecil sampai kulitnya udah garing tumis bumbu udah deh lanjut kayak step-step yang tadi aku lakuin udah tapi kalau gak mau ribet begini doang juga it's oke yang penting ini kan tadi kan aku pakai air ini kalau kalian bisa lihat ini minyaknya udah mulai kepisah nanti kita minyak mie ayamnya ngambil dari sini biar gak ribet sayang ya nah ini minyaknya sama airnya udah mulai kepisah sekarang waktunya aku membumbui ayamnya lada mana nih kebuka dong lada matchin sedikit agak sedikit kalau kalian mau banyak juga nggak apa-apa sesuai selera aja ya kan garam garam-garam gue mana sih tadi perasaan ada garam becet udah gitu aja bumbunya mah kalau kalian mau tambahin kecap asin boleh pakai kaldu jamur boleh pakai kaldu jamur boleh kita rasain dulu ya garam semoga udah cukup kalau kalian suka dagingnya yang lebih manis ya tambahin lagi kecapnya tapi gue sih ini udah oke tinggal nunggu airnya lebih surut lagi aja jadi gue aus gue mau ngambil minuman di kulkas gue lupa gue punya jamur masukin sekarang aja geng untung jamur cepet mateng ya kan kalau kalian nggak pakai jamur nggak apa-apa kalau mau pakai jamur ya dimasukin untung jamur cepet mateng ya sai aduh ada aja lupa namanya juga bumil lupa nih sekarang kadang kalau ke dapur mau ngambil minum gue mau ngapain ya ke dapur ya bye geng ini aku lagi ngerebus kaldu ayam ya kuah untuk mie ayamnya ini cuma tulangan ayam kotorannya udah aku ambil minyak-minyaknya udah mulai keluar aku mau masukin daun daun bawang aku masukin daun bawang kalau kalian punya seledri masukin seledri tapi aku nggak punya seledri jadi ya udah daun bawang aja terus garam tentunya lada putih terus kita aduk ini aku bikin kuahnya dikit aja ya karena aku sebenarnya nggak terlalu suka mie ayam pakai kuah tapi hari ini aku lagi BM mie ayam pakai kuah jadi aku masaknya dikit aja aku cobain dulu ya udah udah gurih ini aku tadi masaknya di api kecil sengaja biar minyaknya tuh keluar dari tulangan ayamnya oh iya geng aku lupa tadi ini aku pakai dua siung bawang putih aku keprek terus aku masukin tapi bawang putih gimana ya aku mau nunjukin tapi nggak nemu ya pokoknya bawang putih dua siung aku keprek aku masukin udah gitu doang nah sekarang ini aku lagi ngerebus cabai pakai air sama cabai aja buat ngerebi untuk bikin sambal mie ayamnya nah ini cabai yang tadi kan udah mendidih terus sekarang aku pindahin ke blenderan kita blender sampai halus untuk cabainya nih aku mix pakai sambal abc ya udah gitu aja gue mah nggak mau ribet terus dijadiin satu deh kita aduk dulu nih kalau sausnya kurang tinggal masukin lagi kita masukin garam sama kaldu jamur oke kaldu jamur gula buat nyimbangin rasa enak deh kita aduk kita kedatangan tamu makan rumah mie ayam enak enak testimoni ya enak lah kalau nggak enak gue balik iya apalagi sambalnya enak emang emang apa namanya resmi ayam lu kan memang enak lagi itu ya kalau ulang tahun tuh cuma dua minat ya enak enak karena mangkoknya kalau mau bilang iya mangkoknya disitu lagi gimana udah gue bikin yang baru nih trik enak enak makan ya lah udah makan udah makan ada kuah ada kuah enak nih gua goreng pangsin goreng enak cita enak malum ya enak pos enak wuuh cal gue ngacuti ya cel taruh aja Kak nanti kan gue taruh dibesun cuti ya bener selamat menikmati mohon maaf ya geng kalau aku tadi ngeskip vlognya karena tiba-tiba bokap gue dateng bawa orang-orang, yaudah lah pas banget gue lagi masak mi ayam yaudah lah, jadi gue ngelayanin tamu biasa lah, kalau orang Indonesia kan tamu adalah raja, jadi kita layani tamu-tamu dulu dan gue silent karena demi kebaikan bersama supaya orang-orang gak tau apa yang kita omongin, yaudah sekarang kita waktunya beres, sebenernya gue kalau nyuci piringan pake mesin cuci, jadi palingan nih gue beresin doang, gue taro di washtuffle, nanti kalau yang mesin cuci piringnya udah beres baru deh yang kotor dimasukin lagi, dicuci lagi, karena capek pake tangan cuy nyuci nya ya yaudah sampai jumpa di vlog berikutnya sampai jumpa, bye bye muah muah